Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Pantura Situbondo, tepatnya di Jalan Raya Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin, 15 Juli 2024. Mobil Toyota Pajero Nopol P1285WO yang dikemudikan di Gamiftahul Fardan, warga Putri Citra Pratama, Kuta Utara, Badung, Bali, menabrak pohon. Kanit Gakum Satlantas Polres Situbondo, Ibdah Rahman Fadli membenarkan terjadinya lakat tunggal tersebut. Menurutnya, sebelumnya mobil minibus tersebut, melaju dari arah barat ke timur itu, diduga pengemudi mengalami kelelahan atau mengantuk dan mobilnya oleng ke kiri hingga menabrak pohon di pinggir Jalan Raya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, pengemudi serta penumpang mengalami luka, namun kendaraan minibus mengalami rusak parah di bagian pintu, bumper, dan bodi depannya ringset. Dengan total kerugian akibat insian tersebut, diperkirakan mencapai 15 juta rupiah. Jalan Rauh Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!